Oke teman-teman selamat sore Balik lagi di Wisteriai di youtube channel Oke pada kesempatan kali ini kita bakalan Unboxing sebuah pedok ya Ini salah satu pedok Dari berbagai jenis tipe dan model yang ada Di marketplace dan akhirnya Saya memilih yang ini dan check out yang ini Karena menurut saya ini harganya Juga murah sekitar Rp 160.000an terus Desainnya bagus dan Termasuk kepel Nah oke jadi Kemarin saya lagi Nyari pedok untuk membantu mempermudah Saya dalam melakukan perawatan Terhadap motor saya ya Jadi disini ini saya gunakan di motor CBR 150R tipe lama Atau K45G Tapi ini juga kondisional bisa digunakan Untuk motor sport yang lain atau Motor laki-laki atau motor laki Nah disini Ini beratnya 5 kg dikirim dari Jakarta Barat dan ternyata Untuk pengirimannya itu tidak dilapisin Baru-baru teman-teman ya Hanya dikasih Solasi aja Dan Di bagian Sininya aja juga dikasih Plastik-plastik Tapi bukan beberapa sih Tapi sejauh ini saya cek Secara visual itu aman Tidak ada bagian yang Den rusak atau bagaimanapun Tapi Disini tidak menyeluruh teman-temannya Ada bagian yang masih Tidak tergukus dengan sempurna Jadi kedepannya mungkin Buat seller Bisa ditambahin kardus atau bubble wrap Untuk melapisinya Agar saat mengirimannya itu aman 50R Oke Sebenarnya Saya sudah lama Pengen beli Pendok Cuma lagi Ketujuan sekarang Teman-teman ya Kalau kita lagi Cuci motor itu Sangat terbantu banget Dengan adanya Pendok ini Karena lebih mudah Untuk mencucinya Oh ada rodanya Ternyata teman-temannya Ternyata dia yang dibungkus itu roda Rodanya dari plastik Jadi better Harus pakai bubble wrap Selanjutnya sih Kalau menurut saya sih Takutnya kan ketindih Atau Jatuh atau Klemper itu Biar tidak pecah Oke Selesai Mari kita lihat detail Dari pendok ini Dari kak Oke teman-teman Baiklah Mari kita review Secara detail Dari dekat ya Jadi ini adalah Bagian adjuster Untuk di armnya Dan Seperti teman-teman Lihat Ada beberapa Cat yang sudah Ngelupas ya Itu tadi Dari isolasi Teman-teman ya Dari lagban yang nempel Di bagian pendoknya Dan adjusternya disini Ini adjuster Bisa dibuter-puter Menyesuaikan kondisi Dan ini Bahannya karet Ini bahannya karet Dan secara Aferral yang lain Dari besi hulu Nah ini dia Las-lasannya teman-teman ya Jadi ini Las sambungan Dari besinya Ada juga tulisan Pendok racing disini Dan ini Merupakan Pendok yang Menurut saya Juga bagus sih Dengan harga segini Cuma hulunya Kurang tebal Nah disini ada roda Warna merah Rodanya dari plastik Ini dari plastik Dan Ini juga tadi Ngelupas Dan teman-teman Kalau pengen tau Tebal hulunya berapa Ini ya Ini kira-kira 2 mili ya Tebal hulunya itu Kalau kita perhatikan Tapi gak apa-apa lah Overallnya bagus Nanti kita coba Selanjutnya Bagian atas Nah ini untuk Pijakan dari belakang Biar kita Kalau masang itu Enak dan lebih mudah Terus Dari sisi sebelah Sini Ini Ada Las-lasan juga Nah ini Lasannya termasuk rapi Teman-teman ya Gak berantakan Dan Dan ini halus Untuk bagian Las-lasannya Ini juga halus Dan Ini catnya juga halus Ini catnya bukan Cat doff Tapi cat standar Ini halus Dan tidak Pekat Atau Tidak meninggalkan bekas ya Ini bagus Catnya bagus Cuma Kurang tebal aja Hulunya Ini juga Las-lasannya bagus Rapi Terus Di bagian sini Juga sama Ini bahannya Tadi karet Ini adjusternya Terus Ini juga Las-lasannya Bagus Cuma kurang tebal aja Hulunya sih Sebenarnya Menurut saya pribadi Ini gini aja Beratnya 5 kilo Ini bandnya juga Di plastik Plastik Dan ini tebal Hulunya teman-teman Ini 1 atau 2 mili ya Kayaknya ini 2 mili deh Tapi ya Gak tau lagi Lupa Biarin lah Oke Yang jelas Kemarin ini Lovie-nya bagus Oke Nah Di sisi sebelah Bawah Ini juga Dipasang Adjuster ya Dari karet Teman-teman Nah ini dari karet Tuh Jadi ini memudahkan kita Kalau lagi masang Pedoknya Oke Jadi seperti itu Overall Was Dengan harga segini ya Kalau ada rezeki Nanti kita beli lagi Pedok yang Lebih bagus lagi Yuk kita pasang dulu Di motor ya Nah ini dia Tampilan pedoknya Setelah kita pasang Di motor Sebr 150 RK45G Nah awalnya Di sini saya kesulitan Teman-teman ya Untuk masang pedoknya ini Karena Kita harus Menyesuaikan Tatakan Di armnya Dan memasang Adjusternya Dan kebetulan Kemarin saya dibantu juga Sama teman Dan akhirnya terpasang Meskipun belum rapi ya Dan kalau dibandingkan Dengan pedok yang lain Sepertinya ini kurang tinggi Teman-teman ya Posisinya Kalau di pedok yang lain Itu Dia itu Mengunci armnya itu Di bagian murbaut Tapi kalau ini Di armnya Di Panjang armnya itu Nah ini Ada logo Pedok racing Nah itu dia Itu agak kurang rapi ya Teman-teman ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya